Perubahan dimulai dari diri kita, istri kita, anak kita. Kita gak akan ditanya tentang penguasa kita, tapi kita akan ditanya oleh Allah tentang diri kita, istri kita, anak kita. Kita jaga gak mereka dari api neraka? Bukan berarti kita biarkan kemungkaran, tidak. Tetap kita berusaha, kalau kita mampu, kita datangi penguasa. Kita tegur penguasa. Bukan menegurnya di media sosial, bukan. Bukan di cerama, di khutbah. Khutbah Jumat, bukan di pengajian. Tapi bagaimana? Didatangi. Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh oleh Allah apa? Mendatangi siapa? Firaun datang. Nggak lah kalian berdua, datang kepada Firaun. Ucapkan, meskipun dia takut, tetap ucapkan kalimat apa? Lemah lembut, gak boleh kalimat yang kasar. Meskipun takut, mudah-mudahan dia ingat kepada Allah. Dan mudah-mudahan dia takut kepada Allah SWT. Itu dakwah namanya. Faham? Naham.